Calon mesin gol Timnas Indonesia di Laga Kontra Timur Leste menarik untuk dikolik Sebab kehadiran pemain-pemain ini bisa membawa Indonesia mendulang hasil manis kala berlaga di FIFA Matchday Sebagaimana diketahui, Squad Garuda akan berhadapan dengan Timur Leste di Stadion Iwayan Dipka Giyanyar Bali pada akhir bulan ini Ada dua laga yang akan dikelar pada 27 dan 30 Januari 2022 Cinta Yong sendiri sudah memanggil 27 pemain yang kini menjalani pemusatan latihan di Bali Lalu, siapa saja pemain yang nantinya bisa menjadi mesin gol Timnas Indonesia? Berikut ulasannya Di urutan kelima, ada nama Evan Dimas Nama geladang milik Bayangkara FC ini kembali masuk daftar pemain yang dipanggil Cinta Yong untuk membela Timnas Indonesia Keadilan Evan Dimas pun diakini bisa membuat lini serang Timnas Indonesia makin tajam Sebab geladang berusia 26 tahun ini selalu sukses menampilkan kinerja atik kala membela Squad Garuda Bahkan dengan turut menyumbang gol Di urutan keempat, ada nama Irfan Jaya Performa pemain yang baru merapat ke Bali United ini juga tak kalah gemilang dari Evan Dimas Kala membela Timnas Indonesia Di piala AFF 2020 saja, Irfan Jaya sukses membukukan 3 gol Kini, Irfan Jaya bisa kembali diandalkan Cinta Yong dalam lini serang Timnas Indonesia Sebab dia ikut dipanggil untuk melakukan TC Jelang FIFA Match Day Di urutan ketiga, ada Deddy Setiawan Cinta Yong juga mempercayai Deddy Setiawan dalam lini serang Timnas Indonesia Kala berlaga di piala AFF 2020 kemarin Deddy tercatat mentas di 4 laga pada piala AFF 2020 Dimana, dua diantaranya dia menjadi starter Namun sayang, penyerang milik arena FC itu tidak bisa membukukan satupun gol Kini, Deddy memiliki kesempatan lain untuk membuktikan ketajamannya Kalau memila Timnas Indonesia Dia bisa melakukannya kalau melawan Timur Leste nanti Di urutan kedua, ada nama Ronaldo Kuate Dalam TC Jelang Perlaga di FIFA Match Day Cinta Yong memanggil 8 pemain baru untuk bergabung ke Timnas Indonesia Salah satunya adalah Ronaldo Kuate Penyerang muda milik Madura United ini dipanggil Cinta Yong Usai, sang pelatih tak bisa memboyong sejumlah pemain andalannya yang berkarir di luar negeri Kehadiran Ronaldo Kuate bisa unjuk gigi dalam kesempatan kali ini Agar mendapat kepercayaan lebih dari Cinta Yong Dan yang terakhir ada nama Terence Puhiri Sama seperti Ronaldo Kuate, pemain yang satu ini juga menjadi nama baru yang dipanggil Cinta Yong Untuk memperkuat Timnas Indonesia Terence Puhiri juga berpeluang menjadi mesin gol Timnas Indonesia Sebab generja apik terus ditujukannya hingga pernah disorot media asing Pemain milik Borneo FC ini sempat menarik perhatian dunia pada Oktober 2017 Yang saat itu Terence Puhiri turun di Laga Borneo FC VS Mitra Kukar dalam lanjutan pekan ke-31 Liga 1 2017 Itulah informasi mengenai calon mesin gol Timnas Indonesia ketika melawan Timur ST Semoga Timnas Indonesia dapat memberikan yang terbaik dalam pertandingan tersebut Mudah-mudahan video ini dapat menghibur Sobat Fakta Bola di rumah Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye